Oke sobat channel semuanya, berjumpa lagi bersama gue AIDA22 nih Apa kabar buat kalian para penghobikan channel seluruh Indonesia raya Semoga percanaan tetap ramai ya sob Tetap eksis dan di video kali ini Nih gue udah lama banget ya Nggak update kondisi galeri AIDA22 itu udah kayak gimana Apalagi penghuninya nih sob nih Penghuninya apakah udah mulai radup Atau bahkan banyak koleksian ikan-ikan baru Yang ada di galeri So pastinya nih sob nih Galeri yang di bagian belakang sana ya Sampai ujung sebelah belakang Belak sana juga Itu ikan-ikannya pool semua Pool tank semua Dan kita akan liput Kita akan review Kita akan perlihatkan kualitas ikan-ikan terbaru Yang ada di galeri AIDA22 Jadi pantengin terus video ini sampai habis Soalnya ada gacauan-gacauan Cakep-cakep sob Oke langsung aja kita akan liput Semua ikan-ikan yang ada di galeri AIDA22 Oke sobat channel semuanya Dan kita akan liput Ikan-ikan yang ada disini ya Dari ujung sebelah sana Kita akan mulai dulu yang jumboan Cuma ini agak sedikit berbeda sob Jadi ikan yang jumboan Khususnya di cana auranti ini ya Ada yang tahu enggak Kalau ini ikan cana auranti Namanya sisima nih sob nih Ini ikan masih guakip Masih anek pelihara ya Ini kondisi sisima Untuk saat ini Buat kalian yang ngikutin dari awal Itu pasti tahu nih Untuk terhadap ikan ini ya Pasti udah pada tahu nih sob Ini sisima Kondisi mutiharanya masih bagus Cuma mungkin ikan ini udah lumayan cukup tua sob Ini ikan rawatan Di gua aja udah sampai 4 tahunan Belum di pemilik awalnya Mungkin umurnya udah 6-7 tahunan nih sob nih Untuk ikan cana auranti ini Gila Awet banget Alhamdulillah ikannya masih sehat Masih performa Masih bagus Cuma sayang banget Di video kali ini Kita gak ngeliput ikan yang satunya lagi Yaitu sisima Eh sisena ya Kalau itu sisima Sisena udah gak ada nih sob nih Udah sold out ke Jakarta Udah betah dia Sama owner yang baru Pemilik yang baru ya Ini biasanya Aneh isi Sisena disini nih Cuma belum ada pengganti lagi nih sob nih Masih dari pas sisena Masih dari pas sisena Sold out Ini tank udah angker banget Gak ada penghuninya sama sekali Dulu itu sempat diisi stewarti Cuma bentar Dia sold out juga Ke Bogor Sampai sekarang Ini tank masih kosong Sisena nya gak ada Masih ngeri-ngeri sedap nih Belum ada penggantinya ya Untuk sisena Kita akan lanjut lagi nih sob nih Kita akan lanjut lagi Tank-tank yang sebelah sini nih Aquarium Aquarium yang banyak ini Dan banyak sekali dari kalian yang nanya Bahwa itu akuarium ukuran berapa Jadi gue menggunakan akuarium ukuran panjang 50 Lebarnya 40 cm sob Dan tingginya 30 cm ya Untuk ukuran akuarium nya Oke langsung aja Kita akan liput satu persatu Untuk ikan-ikan yang ada di Galeri Aida 22 Kita utamakan dulu Pertama kita di Cana Auranti dulu ya Ini Cana Auranti Gedeh Mentalnya cakep banget sob Cakep banget Cuma ini minusnya di bagian dorsal Lagi pertumbuhan tuh Grepes Dorsal atas bawah ekor nih sob nih Bekas loncat yang kayak gini nih Grepes semua Untuk dorsalnya tuh Tapi untuk kedepannya nih Ini akan tumbuh lagi Akan sembuh lagi ya Kalau marking cakep banget sob Mental cakep Markingnya kiri kanan Mantap-mantap Dan di sampingnya Ini ada Cana Auranti juga Ini side nya hampir sama Yang tadi mungkin di 15-16 cm ya Ini mentalnya cakep juga Markingnya rapih sob Kiri kanan rapih Cuma ini Yang kurang menarik itu masih lepet-lepet ya Dari mulai dorsal Ekornya Belum nge-buka Belum Apa Belum pada berdiri Untuk dorsal-dorsalnya Kalau buat masalah marking Mental udah cakep ini kan Lanjut lagi Ini masih dipercana Aurantia nih Oke Mentalnya udah Plaring dia Udah mulai plaring tipis-tipis Cuma ini saya bocil nih sob nih Mungkin side nya Ya 7-8 cm lah Mentalnya udah cakep banget Tuh Markingnya rapih-rapih Ini calon-calon doorpol tuh Ini lagi di progres sob Lagi di progres Untuk calon doorpolnya ya Mental udah cakep nih kan Tinggal sat-sat test nya Dan di sampingnya Ini ada masih cana Auranti Cuma Dia itu ngumpet di belakang Kayaknya si stress Setelah gue pindahkan ke tank yang atas Awalnya Dia taruh di tank yang tengah ini Gagal adaptasi nih Untuk ikannya ya Tuh Di pojokan Set nya hampir sama Di 7-8 cm Nah lanjut lagi Di sampingnya Masih cana Aurantia Perbocilan duniawi ya Calon-calon doorpol Dan mentalnya udah mulai plaring Tuh Cakep banget sob Ini markingnya lebih rapi lagi tuh Lebih rapi lagi Kiri-kanan Simet Buat kalian yang suka Dunia persimetan ya Nah ini juga calon-calon doorpol tuh Batiknya udah mulai pudar ya Warna birunya udah mulai Mendominasi Sama Pucuk-pucuk warna putihnya Rim-rim atas dorsalnya Tunas-tunas mudanya udah mulai tumbuh Ini tinggal lanjut probes Dasarnya itu hampir sama Di 8 cm Oke lanjut lagi Nah kalau ya ini perbebian nih Perbebian si biru-biru ya Cana Blue Pulkra Blue Pulkra ini disayas di 4-5 cm Wah ini poldot-poldot semua nih sob Tuh Cakep-cakep tuh Udah makan pelet juga Ini tinggal sisa mungkin di 20 ekoran ya Untuk cana Blue Pulkra Pulledot semua tuh Sampai pipi kepala Pulledot semua Cakep banget Ini enak-enak buat progres ya Untuk progres ikan Untuk gacoan cocok-cok-cok banget Desain segitu Untuk cana Blue Pulkra Dan di sampingnya Nah ini sob Ini kan apa nih Yang baru di Galeri Aida 22 Ini ada ikan Siklit ya Ini siklit Maksudnya jenis siklit lemon nih sob Jadi Gue iseng-iseng di tank yang ada di rumah Di ruang tamu Itu kan ada tank yang 2 meter Sama yang 1 meter Gue isi Siklit Cuma makin kesini makin kesini Dia Apa namanya ya Berkembang biak ya Dan ini Anakan-anakannya sob Ini base udah berapa ini Soalnya anakan-anakan yang Base pertama itu Udah jadi indukan lagi sekarang Jadi semakin banyak sob Tadinya beli cuma berapa ekor Nambah lagi Nambah lagi tuh Jadi hasil Kebun sendiri nih Cana Bukan cana Ini siklit 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 lemon Ikang kuning-kuning Ini saya masih bocil-bocil Oke langsung aja Kita akan lanjut lagi Nah ini kan basir Barisan yang atas itu Gue menggunakan background putih Pasirnya warna merah Kalau yang di bawahnya Itu gue menggunakan Subtrait atau pasirnya Menggunakan pasir malang Warna hitam Nah jadi Kalau settingan-settingan tank itu Tergantung Apa namanya Tergantung selera sih ya Tapi agak berpengaruh juga Kalau di percanaan sob Buat kalian untuk Pengen warnanya pekat Terutama di cana Auranti atau cana Maru Itu Lebih baik Menggunakan Settingan yang agak gelap Kalau settingan terlalu Putih Terlalu terang Itu biasanya Pucat ke warna Si ikan Mau cana Maru Atau cana Auranti Ini ada cana Maru Ini Setsnya Umacuk Buda nih Di 25 cm up nih Dan di sampingnya Ini masih ada Cana Maru yellow juga Cana Maru yellow Kalau ini mungkin setnya di 21 cm Waduh bunganya tuh Bunganya cakep Pool bunga Kiri kanan sob Untuk cana Maru ini Cana Maru yellow Santarum Toh Cakep Bunga setiap bar Pool Oke Dan ada ikan-ikan Yang jarang banget Gue pelihara Jarang banget Dari awal gue Main ikan cana ya Jarang banget juga Jadi Gimana ya Gak terlalu Ini sob Untuk jenis-jenis ikan ini Dan sekarang Gue pelihara Ikan cananya Ada Empat ekor Ini kualitasnya Mantap-mantap Kualitasnya pedes-pedes Dan Mentalnya Cakep-cakep pastinya ya Nah ini dia nih Cana Yang jarang banget Gue pelihara Jarang banget Gue treatment Gue coba treatment-treatment Ikan Jenis-jenis yang ini Jarang banget sob Yaitu Cana Stay worthy Gila Wih Lihat tuh Ini saja masih bocil Cakep banget Ini untuk masalah mental Sat-sat-das-das ya Mentalnya Cuma ini bagian kepalanya Kenapa nih Kayaknya sih luka nih Gedut-gedut ke atas kayaknya Tapi masih aman Kalau buat masalah mental aman Warna birunya cakep Dan Black dotnya Ngeri-ngeri sedap ya Rapat semua Banyak banget untuk black dotnya Rim warna Orangenya Ini Lumayan cukup tegbal Nah Lihat tuh Black dotnya cukup Mentalnya sih Mental Das-sat-sat-das-das Untuk cana stay worthy ini Dan ada yang lebih Ngeri-ngeri sedap Kalau cana barkama Lewat ini sob Cana barka kawai Yang sampingnya Nah ini dia nih Cana barka kawai Ini sob Cana barka kawai ya Gila loh Kita akan Perlihatkan dulu Lebih dekat Ini black dotnya Lebih rapat Lebih hitam Pekat banget Warna rim Orange nya Lumayan cukup tebal Udah kayak cana lim Bata ya Dominant Ini di black dotnya sob Black dotnya Ngeri-ngeri sedap Untuk cana Stay worthy ini Lihat tuh Ngeri-ngeri sedap Ini mentalnya juga That's the sob Cuma kayaknya Si ikan ini Masih malu-malu Kita akan coba Kasih termin dulu ya Ini mentalnya Apa Black dotnya itu Kiri-kanan Aman banget sob Kayaknya sih Udah kecapean nih Nanti kita akan Lewat dulu ya Nanti kita akan Detailnya Kita akan liput lagi Si gondres-gondres nih sob Nih Gondrong-gondrong ya Ini ada Cana andraw Super-super gondrong Super-super gondrong Mentalnya cakep Nah Cana andraw nya Kita akan Panasin dulu Pake cermin biasa sob Kalau untuk Melatih mental-mental Cana andraw Kayak gini Kita panasin dulu Menggunakan cermin Nah Dia udah mulai Panas nih Wuuu Oke Kalau udah Anget-anget Nih Udah Emosinya udah naik Baru kita pake tangan Nah Bentar Oke Gondrong nih sob Nih Gondrong-gondrong High pin High pin nih Setnya mungkin Di 10 cm Nih ada Untuk cana andraw ini Laitu High pin Gondrong banget Warna birunya Cuma ini Minasnya di bagian dorsal aja ya Ini lagi proses penyembuhan juga Ini ada sedikit grepes Untuk dorsalnya Gondrong-gondrong Uh Mantep banget High pin nih sob Untuk cana andrawnya Calon-calon Gacauan ini dia Ini sednya masih bocil banget sob Untuk cana Ini Sednya bocil Nah Widi Kalau mental sih Nggak usah diragukan lagi Sednya kecil banget Yaitu cana andraw juga Cuma ini Kelebihannya lumayan cukup banyak Dari mulai dorsal Dorsal Gondrong Sednya masih kecil Mentalnya udah Dapat dan bagian rim ekornya itu tebal Sampai dorsal Rim dorsalnya Ini warna putih ya Tebal juga Udah kayak cana limbata ini sob Ini Cana andraw Sed bocil Kondisi Kualitasnya Super-super pedas juga Ini Mungkin saja di 4 cm-an ya 3 cm ya Tuh liat Tangan gue aja Ini Waduh Jauh banget Jauh banget Ini kan masih bocil banget Tapi kualitasnya Mentalnya Cakep banget Tuh Udah mulai flaring tangan nih Oke Kita gedor Apakah dia masih mau flaring Masih barbar Sob Kualitasnya Cakep banget Nih ya Ini calon-calon pedas Oke lanjut lagi Kita ke tank yang di bagian bawah Nah ini dia nih Ini ada Nah lanjut lagi Ke tank bagian bawah Nih sob nih Ini ada yang agak unik-unik nih Yaitu ada Cana limbata Ini cana limbatanya Bukan sebarang cana limbata Yaitu SB Short body ini Udah kayak ikan molly sob Tuh Udah kayak ikan molly Short body mungkin Sedinya di 8 mungkin ya 8-9 cm lah Ini ada 2 ekor Kayaknya sih prediksi Satu pasang ya Jantan sama betina Mudah-mudahan Untuk kedepannya Kita akan coba Print Untuk cana limbata SB ini Short body Rapih banget Kiri kanan Badannya itu Nggak ada yang bengkok Nggak ada yang Ngeris ya Oke sob Kita lanjut lagi Ini di bawah Oh ini masih ada Cana auranti nih Cana auranti Seset bocil Ini calon-calon Dorpol tuh Dayungnya aja Udah warna biru Gradasi warna birunya Udah cakep banget ya Lihat tuh Cakep banget nih Ada cana auranti Sesetnya di 8 cm Kalau yang sebelah sini Kosong Sebelah sini Cana Andrau juga Cuma masih Bahan mentah Ini ada Cana limbata nih Jumbo nih Cuma jarang banget Diajak interaksi Jadi dia Banyakan mager Nah kalau ini Ada cana maru red Cana maru red Ini Mentalnya Mangap-mangap nih sob Awalnya Mangap-mangap Cuma sekarang Jarang banget Setelah gue pindahkan Kesini Jarang banget Gue ajak interaksi Kalau warna merahnya Ini udah Bagus banget Sekelas Cana maru red Ini warna merahnya Udah Tuh kan Mental caplok sob Merahnya udah maksimal nih Udah cakep banget tuh Cuma ini sayang banget Ketutup sama alga nih Agak kotor Aquariumnya Nah kalau disampingnya Ini ada Cana maru Yellow Cuma yang agak unik Disini sob Ini cana maru Yellow centarum Sanya di 24 cm Ini yang dibedakan itu Di marking Bar Barnya itu Ini sedikit sob Tuh Dia bar 4 Kiri kanan Simet Tuh Bar 4 Ini kalau dulu Susah banget ya Nyari-nyari Bar-bar 4 Kayak gini Ini gue ada Sisa 3 ekor lagi Dari saya kecil Sampai sekarang Itu Sidenya Udah gede banget Dan di Conten kayak gini Alhamdulillah sih Masih aman Yang penting Makannya itu Diterjaga Jangan sampai Kekurangan Makan ya Kalau kekurangan Makan Biasanya pada Berantem sob Nah itu dia tuh Ikan-ikan Yang ada di galeri Ikan-ikan Yang jarang gue Keep Ada ini ya Cana Staywarti Sama Cana Anderau Ini sih Yang ngerima ini Wuh Tiatuh Kepala Belakangnya Ngeri-ngeri Sedap Pull Dot Untuk Cana Staywarti Ini Biasanya Sat-sep nih Harus jajak Interaksi Dulu Sat-sep Sedas Kalau buat Masalah mental Bukan Handfeeding Dia ngedok Sat-sep Sedas Kita akan Lihat Kiri-kanan Pull Black Dot Rapet Banget Cana Barka Lewat Black Dot Kalah Kalau Barka Keren Banget Oke Sama Cana Semuanya Mungkin Nanti Kita akan Progress Buat Kalian Yang punya Masukan Langsung Tulis Di kolom Komentar Kita akan Progress Ikan Apa Apakah Cana Auranti Bikin Dorpol Dor Polos Ini juga Mulai Progres Lagi Kita Mulai Progres Lagi Cana Auranti Dorpol Nanti Kita akan Kasih Tahu Untuk Pakannya Itu Gue Menggunakan Pakan Apa Dan Buat Kalian Yang Punya Masukan Masukan Yang Lainnya Gas Gun Langsung Aja Tulis Di kolom Komentar Oke Sobat Cana Semuanya Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Banyak Buat Kalian Semua Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Next Kita Akan Update Lagi Kita Akan Treatment Lagi Ikan Ikan Cana Yang Ada Di Galeri Sampai Berjumpa Di Next Video Selanjutnya